Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Perkenalkan saya adalah asisten dari Admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200-400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosio-kultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silakan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Formasi jabatan penerjemah adalah individu yang memiliki tugas untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain agar pesan atau informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pihak yang dituju. Posisi penerjemah biasanya terdapat di kementerian, lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam urusan luar negeri baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai contoh, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kemluri memiliki unit penerjemahan yang bertugas untuk menerjemahkan dokumen-dokumen resmi, pidato, pernyataan, dan lain sebagainya. Posisi penerjemah di Kemluri Publik Indonesia di bawah Direktorat Jenderal Kerjasama Informasi dan Kebahasaan. Kriteria yang harus dimiliki oleh seorang penerjemah antara lain adalah penguasaan bahasa asing yang baik dan benar, pemahaman yang baik terhadap budaya dan konteks sosial bahasa sumber dan bahasa target, serta kemampuan untuk bekerja dengan cepat dan akurat. Tugas pokok dan tanggung jawab seorang penerjemah antara lain adalah menerjemahkan teks dengan akurat dan memperhatikan keberterimaan pesan yang disampaikan, menjaga kerahasiaan dokumen yang diterjemahkan, dan bertanggung jawab terhadap kualitas terjemahan yang dihasilkan. Tempat tugas seorang penerjemah umumnya bergantung pada konteks pekerjaan yang dimiliki, bisa di kantor pemerintahan, di lapangan, atau di lokasi acara resmi pemerintah. Cara kerja seorang penerjemah adalah dengan memahami konteks dan tujuan teks yang akan diterjemahkan, menerjemahkan teks dengan akurat dan cepat, serta melakukan revisi dan perbaikan jika diperlukan. Berikut ini beberapa soal latihan kompetensi teknis terkait formasi jabatan meliputi tugas pokok fungsi dan tanggung jawabnya. 1. Apa yang menjadi tanggung jawab utama seorang penerjemah? A. Menerjemahkan dokumen dengan cepat B. Menyampaikan informasi yang akurat dalam bahasa target C. Mengabaikan istilah khusus dalam bahasa sumber D. Mengandalkan terjemahan mesin untuk pekerjaan E. Menunda penyelesaian pekerjaan hingga akhir deadline Jawaban yang benar B. Menyampaikan informasi yang akurat dalam bahasa target Penjelasan, tanggung jawab utama seorang penerjemah adalah menyampaikan informasi dengan akurat dan jelas dalam bahasa target agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pihak yang dituju 2. Tugas utama seorang penerjemah adalah A. Membuat terjemahan bebas sesuai selera pribadi B. Mengubah struktur kalimat dari teks asli C. Memastikan kualitas terjemahan terjaga D. Menambahkan informasi tambahan dalam terjemahan E. Tidak melakukan revisi pada terjemahan yang telah dibuat Jawaban yang benar C. Memastikan kualitas terjemahan terjaga Penjelasan, seorang penerjemah harus memastikan bahwa terjemahan yang dibuat memiliki kualitas yang baik dan akurat sesuai dengan konteks aslinya 3. Setiap penerjemah sebaiknya mematuhi prosedur kerja yang telah ditetapkan agar A. Bisa bekerja sesuka hati B. Lebih mudah menyelesaikan pekerjaan C. Mengikuti kebiasaan teman kerja D. Tidak mempertimbangkan tenggat waktu E. Lebih terorganisir dalam penyelesaian tugas Jawaban yang benar E. Lebih terorganisir dalam penyelesaian tugas Penjelasan, dengan mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan Seorang penerjemah dapat bekerja secara teratur dan terorganisir dalam menyelesaikan tugasnya 4. Pengetahuan yang luas tentang kedua bahasa sumber dan target sangat penting bagi seorang penerjemah karena A. Bisa mengabaikan salah paham dalam terjemahan B. Lebih mudah menerjemahkan tekst tanpa referensi C. Dapat menambahkan gaya bahasa pribadi dalam terjemahan D. Mempercepat proses penerjemahan E. Menjamin keakuratan dan kejelasan dalam terjemahan Jawaban yang benar E. Menjamin keakuratan dan kejelasan dalam terjemahan Penjelasan, pengetahuan yang luas tentang kedua bahasa sumber dan target sangat penting agar seorang penerjemah dapat menjamin keakuratan dan kejelasan dalam terjemahan yang dibuat 5. Kompetensi apa yang harus dikuasai oleh seorang penerjemah dalam melaksanakan tugasnya A. Kemampuan menunda penyelesaian tugas B. Keterampilan menggunakan kamus online C. Kahlian berkolaborasi dengan pihak terkait D. Kebiasaan menyalin terjemahan dari sumber lain E. Ketidakpedulian terhadap konteks asal teks Jawaban yang benar C. Kahlian berkolaborasi dengan pihak terkait Penjelasan, seorang penerjemah harus memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan pihak terkait Seperti klien atau penulis asli teks dalam rangka memastikan terjemahan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka 6. Selain melaksanakan tugas penerjemahan, seorang penerjemah juga memiliki kewajiban untuk A. Menyelesaikan pekerjaan tanpa memperhatikan kualitas B. Memperkenalkan kalimat baru dalam terjemahan C. Mematuhi kode etik profesi penerjemah D. Melakukan pekerjaan tanpa pikiran kritis E. Mengandalkan terjemahan mesin dalam pekerjaan Jawaban yang benar C. Mematuhi kode etik profesi penerjemah Penjelasan, seorang penerjemah memiliki kewajiban untuk mematuhi kode etik profesi penerjemah Dalam menjalankan tugasnya agar terjemahan yang dibuat memiliki kualitas yang baik dan profesional 7. Disiplin yang tinggi sangat penting bagi seorang penerjemah karena A. Membuat pekerjaan menjadi lebih menyenangkan B. Mengabaikan tenggat waktu penyelesaian tugas C. Menunda-nunda penyelesaian tugas D. Memastikan terjemahan diselesaikan tepat waktu E. Kegiatan dilakukan semaunya Jawaban yang benar D. Memastikan terjemahan diselesaikan tepat waktu Penjelasan, disiplin yang tinggi diperlukan agar seorang penerjemah dapat menyelesaikan terjemahan tepat waktu sesuai dengan deadline yang telah ditetapkan 8. Kolaborasi dengan klien dan pihak terkait dalam proses penerjemahan penting untuk A. Menyelitkan proses penerjemahan B. Mengabaikan masukan dari klien C. Meningkatkan mutu terjemahan D. Menyembunyikan informasi dari klien E. Menambahkan informasi yang tidak dibutuhkan Jawaban yang benar C. Meningkatkan mutu terjemahan Penjelasan, kolaborasi dengan klien dan pihak terkait akan membantu meningkatkan mutu terjemahan yang dibuat oleh seorang penerjemah 9. Penyusunan laporan tentang terjemahan yang telah dilakukan merupakan bagian dari tanggung jawab seorang penerjemah untuk A. Menyamarkan kualitas terjemahan B. Menjauhkan diri dari tanggung jawab C. Menyimpan terjemahan tanpa dokumentasi D. Memudahkan evaluasi terjemahan E. Meningkatkan kualitas kerja Jawaban yang benar D. Memudahkan evaluasi terjemahan Penjelasan, penyusunan laporan tentang terjemahan yang telah dilakukan akan memudahkan evaluasi terjemahan dan membantu memperbaiki kekurangan yang ada 10. Penerjema perlu terus mengembangkan diri karena A. Tidak perlu memperhatikan perkembangan bahasa B. Prestasi terjemahan sudah cukup C. Lebih baik bertahan pada metode lama D. Perubahan bahasa dan teknologi informasi terus berkembang E. Tidak penting bagi kualitas terjemahan Jawaban yang benar D. Perubahan bahasa dan teknologi informasi terus berkembang Penjelasan, penerjemahan perlu terus mengembangkan diri karena perubahan bahasa dan teknologi informasi terus berkembang Sehingga pembelajaran kontinu diperlukan agar tetap relevan dalam profesi penerjemah Oke, baiklah kawan-kawan semua